Ya berita tersebut benar ya Dan oleh karena pada kesempatan ini Saya berserta Jajarak dan tentunya juga Pak Damir Nyuris ini hadir ya Ikut bila sungkawa atas kejadian kecelakaan terjadi maksudnya Kejadiannya pukul 5.30 Pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang Melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran Fero silikon salah satu turunan dari nikel Yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan Mengakibatkan tabung-tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak Dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran Sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang Dari 35 korban tersebut 13 diantaranya meninggal dunia Dan 22 lainnya mengalami luka Baik berat, sedang maupun ringan Sedangkan dari 13 yang meninggal dunia ini 13 orang yang meninggal dunia ini 5 diantaranya adalah TKA Tenaga Kerja Asing Dan 8 diantaranya Tenaga Kerja Indonesia